Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 27-33 Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman baik Allah Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman baik Allah Datanglah kepadanya imam-imam kepala alih-alih tawrat dan kaum tua-tua Mereka bertanya kepada Yesus Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu Yesus menjawab Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian Jawablah aku dan aku akan mengatakan dengan kuasa manaku lakukan hal-hal itu Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia Jawablah Mereka memperbincangkannya seraya berkata Jikalau kita katakan dari Allah ia akan berkata Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya Tetapi masakan kita katakan dari manusia Sebab mereka takut kepada orang banyak Karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi Maka mereka menjawab kepada Yesus Kami tidak tahu Maka kata Yesus kepada mereka Jikalau demikian Aku pun takkan mengatakan kepada kalian Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Demikianlah sabda Tuhan Terpucilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran warta kabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada Senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Dengan kuasa apakah engkau melakukan hal-hal itu Tanya para imam kepala Ali taurat dan tua-tua kepada Yesus Bagi mereka otoritas berarti kekuasaan dan dominasi Tetapi bagi Yesus otoritas berarti hubungan kasih Seperti hubungan antara bapak dan anak Tidak heran jika Yesus kemudian mengungkit tentang baptisan Yohanes Sebagai jawaban kepada mereka Melalui baptisan inilah Kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah Ketika kita memikirkan kasih Allah yang berotoritas Marilah kita mengingat karakternya Penyayang, murah hati, panjang sabar Berlimpah dalam kasih dan kesetiaan Saudara-saudari Kerendahan hati untuk mendengarkan Bukan pertama kalinya para imam kepala dan ahli-ahli taurat Dan tua-tua mendengar Yesus berbicara Tetapi mereka tidak dapat menyadari kebenaran tentang siapakah Yesus itu Mereka tidak memiliki kerendahan hati Kata-kata Yesus tidak akan pernah bisa menembus hati kita Jika kita hanya mendengarnya saja Kita membutuhkan kepercayaan, kesederhanaan, dan kerendahan hati untuk mendengarkan Sehingga kita dapat menemukan jawabannya Dan bersuka cita karena mengetahui dan mengasih kebenaran yang dicari oleh hati kita Kita melihat para imam kepala, ahli-ahli taurat, dan tua-tua berbicara di antara mereka sendiri Mencari jawaban padahal jawabannya sudah ada di depan mata Kadang kita melakukan hal yang sama Ketika kita bingung atau putus asa Apakah kita bersandar pada hubungan kita dengan Yesus Dan berkomunikasi dengannya dalam doa kita Kita tahu bahwa Yesus maha tahu dan maha kuasa Serta penuh dengan kasih kepada kita Sehingga kita dapat percaya bahwa Dia memiliki jawaban Atas pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan hati kita Mengapa kita harus mencari di tempat yang lain Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan 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 Terima kasih telah menonton